Pak Pendeta, artinya masyarakat ini sangat ingin dan tetap ingin kemudian merasa penting bahwa tokoh agama ini terus berkontribusi dalam kehidupan berdemokrasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ya, saya kira begitu. Tapi saya agak prihatin juga ya, masih ada 11 persen. Yang mengatakan tidak ya. Kalau melihat ini, kalau dari segi presentasi ya, kelihatannya kecil 11, tapi kalau diangkakan itu 11 persen, bayangkan penduduk Indonesia itu sekitar... 280 juta. Hampir ya 25 juta itu. Tapi itu tadi pendapat sederhana. Artinya kalau kita ekipalensi dengan bangsa ini gitu. Intinya begini, kita kan sudah sepakat sebagai bangsa bahwa demokrasi adalah kenderaan terbaik yang bisa kita gunakan mencapai tujuan masyarakat adilan makmur gitu. Oleh karenanya, sebuah keharusan bagi kita untuk seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali termasuk tokoh agama, harus ada pada garda terdepan dalam proses-proses demokratisasi ini. Nah sayangnya dari lingkungan agama, dari semua agama, tidak hanya agama A, agama B, tapi hampir di semua agama selalu ada upaya membandingkan demokrasi dengan teokrasi. Ini menurut saya salah kapra karena enggak apple to apple. Demokrasi itu sistem pemerintahan, sementara teokrasi itu kan sistem nilai. Mana ada sih Tuhan langsung memilih presiden? Kan enggak. Enggak ada tuh ujuk-ujuk Tuhan dengan malaikatnya menunjuk Pak Kiai Marsudi menjadi Wakil Ketua Umum Mui. Kan enggak. Tidak tunjuk itu langsung. Teokrasi adalah sebuah sistem nilai demokrasi sistem pemerintahan kita gitu. Jadi tidak bisa di, enggak apple to apple membandingkan gitu. Nah saya kira disini peran tokoh agama saya kira untuk menyadarkan kita bersama dari perspektif muslim selalu dikatakan kita negara konsensus dan semua juga di Kristen juga begitu. Negara kesepakatan gitu. Kita sudah sepakat demokrasi ya kita hidupilah demokrasi ini. Sejauh pemahaman saya dari iman kristiani saya, sistem pemerintahan terbaik yang lebih dekat kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai universal sekarang ini ya demokrasi gitu. Karena pokok agama enggak ada pilihan, harus ada dalam... Dan menjadi keadaan terdepan salah satunya ya. Harus keadaan terdepan dalam proses demokratisasi. Baik, selanjutnya kita akan tanyakan tanggapan ke Pak Sukidi tapi tahan dulu Pak karena kita harus ikuti headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.